Lucinta Luna mau icip Antonio Didola, gue siap balaskan dendam Nikita Mirzani. Lucinta Luna mengaku siap membalaskan dendam Nikita Mirzani yang sakit hati diceraikan Antonio Didola. Pengakuan ini muncul saat Lucinta Luna bertemu dengan Nikita Mirzani untuk syuting konten kampus Kak Niki atau KKN di kanal Youtube Nexera Entertainment. Setelah syuting, Lucinta Luna pun mengajak Nikita Mirzani membuat Instagram Story. Awalnya, Nikita menguji Lucinta Luna secantik Lisa Blackpink. Cantik banget sih Lisa Blackpink, ya Allah, ucap Nikita Mirzani dikutip dari unggahan story Lucinta Luna, Rabu 3 Mei 2023. Dengan suara berat bak lelaki, transgender cantik ini pun meminta Nikita Mirzani untuk sabar. Yang sabar ya, nyai ya, kata Lucinta. Lucinta Luna lantas menawarkan jasa balas dendam pada Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani tengah berseteru dengan mantan suami bulenya, Antonio Didola. Lucinta menyebut Antonio Didola dengan julukan Deodoran, dan mengutarakan niatnya untuk mencicipi pria asal Jerman tersebut. Kayaknya lo kalau butuh pembalas dendam, kayaknya harus gue deh yang maju. Gak apa-apa, gue icip-icip deh ya si Deodoran itu, tau Lucinta Luna lagi. Icip? Boleh, lo icip boleh, karena dia sudah bukan jadi milikku lagi. Sahut Nikita Mirzani mempersilahkan. Lucinta Luna lalu bertanya apakah Nikita Mirzani bakal semburu. Gak, kamu boleh icip, tegas Nikita Mirzani. Ku cabik-cabik ya si Tony Deodoran itu, sahut lu cinta Luna. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani mengungkap bahwa Januari 2023 lalu ia sudah menikah siri dengan Antonio Didola. Namun, dikaparkan Antonio Didola sudah menalak dan minggat dari rumah Nikita Mirzani. Kemudian di media sosial mereka saling serang. Nikita Mirzani melayangkan sejumlah tuduhan, sedangkan Antonio Didola terus membantah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!